Anda sedang menyisihkan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Artis Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi timah yang menyeret sang suami Harvey Muis di Kejahatan Agung atau Kejagung RI pada Kamis 4 April. Sandra tiba di gedung Kejagung segera pukul 9.25 waktu Indonesia Barat didampingi oleh dua orang. Tidak banyak bicara, Sandra lebih banyak menebar senyuman pada awak media yang sudah menunggunya. Ada pun pemeriksaan terhadap Sandra dilakukan selama kurang lebih lima jam. Ibu dua anak ini tampak keluar dari gedung Kejagung pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Sandra kembali tidak mengeluarkan banyak penyataan, ia hanya meminta dukungan. Selain itu, Sandra juga meminta agar media memberitakan sesuai dengan fakta yang ada terkait kasus sang suami. Ada pun Kejagung masih melakukan penelusuran terkait aliran dana milik Harvey Muis. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu memblokir rekening milik Harvey setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.